Halo teman-teman, hari ini kita bermain Sakura ya teman-teman. Nah, hari ini tanggal 17 Agustus teman-teman. Kak Takagi, Kak Sakura, ayo kita pergi ke taman. Di sana kan ada perlombaan 17 Agustusan. Iya kakak, ayo cepat pergi. Ayo-ayo kita berangkat. Tempatnya di sini, dekat aja. Kita pakai jalan kaki aja ya. Iya Yuta, hati-hati ya kalau mau nyeberang jalan. Jangan sampai ketabrak. Di sini kan banyak kendaraan. Astaga, hampir saja ketabrak. Makanya kalau mau nyeberang tuh, harus lihat kanan kiri dulu Yuta. Iya kakak. Wah, udah sampai kita rupanya. Bentar aja ya. Wah, coba lihat di sini. Oh gerbangnya cantik sekali ya. Coba kita lihat di sini ada tulis apa. Selamat datang di lomba 17 Agustus Kelurahan Sakura. Wow, sini ada apa? Coba kita lihat. Daftar lomba 17-an Kelurahan Sakura. Makan kerupuk, lari ke lering, balap karung, panjat pinang, joget balon, karaoke, tari. Wah, banyak sekali perlombaannya ya. Kakak, ayo kita daftar kakak. Aku juga mau ikut lomba deh. Katanya kalau menang dapat hadiah loh. Ya Yuta, silakan aja daftar. Iya Mio, kamu mau daftar juga kan? Mau kakak? Ayo, ayo. Loh, Kate Butler. Kenapa kamu di sini? Aku di sini. Menjaga pendaftaran. Oh, begitu ya kak Butler. Iya Yuta. Kamu mau ikut lomba ya? Iya, tolong daftarin bisa kan kak Butler? Bisa, bisa. Tolong daftarin Mio juga sekalian ya. Iya Yuta. Wah, makasih ya. Oke, kita sudah daftar Mio. Kita bisa ikut lomba sekarang. Iya kakak. Ayo, ayo. Tapi Mio lapar. Mio mau lihat-lihat. Makanan dulu. Aduh, sudah dibilangin. Tadi kan harus makan dulu. Biar kita ada tenaga ikut lomba. Iya kakak, tidak sempat. Kan kita harus pagi-pagi ke sini. Yaudah, yaudah. Kita lihat dari sini ada jualan apa ya. Bang, bang. Ini jualan apa bang? Ayo, ayo. Silakan dibeli, dibeli. Ini ada siomai. Silakan dibeli. Wah, kelihatannya enak sekali ya bang. Iya, enak dong. Tapi abang kok kipas-kipas kayak gitu. Iya, di sini banyak lalat. Iya, di kipas-kipas. Biar lalatnya pergi. Kalau enggak, nanti dia bertelur disiomainya. Oh, begitu bang. Iya, coba lihat. Di belakang kamu. Emang ada apa sini bang? Itu ada yang sakit perut dia. Karena makan makanan yang dihinggap sama lalat. Makanya ini abang kipas-kipas nih. Dia tuh sakit perut sampai terbaring di jalan tuh. Aduh, astaga. Bang, abang. Baik-baik saja enggak. Kelihatan dah dia. Sakit sekali ya perutnya. Aduh, kasihan. Coba kita lihat dulu. Sini ada jualan apa sebelum kita pesan. Pentol bakar. Bang, ini jualan apa ya bang? Pentol bakar. Kamu kan udah baca. Di depan tuh. Oh, iya. Loh, abang. Ngapain goyang-goyang kayak gitu? Kamu enggak lihat ya, bocil. Ini aku lagi kipas-kipas. Biar apinya membesar. Oh, kipasnya harus kayak gitu ya bang. Ya harus dong. Kalau enggak kurang kuat. Oh, iya juga ya. Kakak mau pesan apa? Kak Yuta. Aku masih bingung. Kita lihat-lihat dulu deh. Ayo kita ke sebelah sini. Ada miger. Minuman seger. Kakak, kakak. Jualan apa ya? Jualan minuman. Nanti kalau makan. Kalau haus. Datang sini pesan minum ya. Oh, iya kakak. Coba kita lihat ke sebelah sini. So bakso. Enak lho. Yuk dipesan. Kalau gak mau pesan. Jangan lihat-lihat. Waduh, kakaknya galak sekali. Kak Sakura. Kita lihat ke tempat lain yuk. Oh, dah. Nggak ada. Sampai sini aja yang jualan makanan. Mungkin aku mau pesan siomai deh. Aku pergi pesan. Yuk, Mio. Kita pergi makan ini aja. Bang. Pesan empat ya. Buat kakakku sama Mio. Oh, oke nak. Biar abang buatkan dulu ya. Oke, oke. Nah, sementara. Kita ikut lomba dulu yuk. Mumpung lagi nunggu abangnya buat. Iya kakak. Benar juga ya. Yuk kita coba lihat ke sebelah sini. Wah, ramai sekali ya. Ada banyak anak-anak lain juga. Ini lomba apaan ya? Ini lomba makan kerupuk Yuta. Oh, begitu. Wah. Anak ini lompatnya sampai tegang-kang-kang-kang. Emang susah sekali ya. Coba lihat. Oh, yang ini juga lagi loncat dia. Ayo kita ikut Mio. Kita bersedia di tempat dulu. Nah, iya kakak. Ayo lompat-lompat Mio. Mio cepat gigit kerupuk kamu. Gak bisa kakak. Gak sampai. Mio terlalu pendek. Ini kerupuknya kayaknya terlalu tinggi deh. Aduh. Susah banget ya. Iya kakak. Gak bisa sampai nih. Aku mau pakai lompat lebih tinggi. Coba. Aku lompat gini aja deh. Aduh. Aduh. Lompat lagi. Hmm, nyam. Lompat lagi. Hmm, nyam. Hmm, lompat lagi. Yes. Aku berhasil Mio. Wah, hebat kakak. Wah, aku jadi pemenangnya. Hore. Yeay, aku menang. Lihat kak Sakura. Aku menang. Wah, selamat ya Yuta. Yeay, aku menang Mio. Kita ikuti lomba selanjutnya yuk. Iya kakak. Yuta sama Mio. Kalian pergi ikut lomba yang lain aja ya. Kakak mau dengan Takagi jalan-jalan santai aja di sekitar sini. Oh, begitu. Baiklah, kalau gitu kak Sakura. Bersenang-senang ya. Nah, ayo Takagi. Kita jalan-jalan yuk. Nah, ayo Mio. Kita lihat perlombaan lain lagi yuk. Kita jalan ke dalam. Ya kakak, ayo. Coba kita lihat di sebelah sini. Bang, bang. Lagi ngapain bang? Ah, kamu bocah. Jangan ganggu. Aku lagi mau panjat pinang nih. Oh, ini tempat panjat pinang kiranya. Wah, besar sekali ya. Wah, hadiahnya banyak sekali. Di situ ada sepeda. Ada mesin cuci. Wow. Ini ada sepeda. Ada bebek. Ada sandwich TV. Wah. Hadiahnya besar-besar Mio. Bang, bang. Kami mau ikut juga bisa gak bang? Gak bisa dek. Ini untuk orang dewasa. Kamu terlalu kecil. Oh, begitu ya. Waduh. Kita gak bisa ikut Mio. Sayang sekali. Ayo, ayo. Coba lihat. Ini ada lomba konser. Wow. Keren sekali ya. Ini bandnya. Lagi konser dia. Oh, mantap-mantap. Coba kita lihat sebelah sini lagi. Oh, ini lomba joget ya. Oh, yang pantat. Wah, lucu sekali ya. Mereka ngadu bokongnya sama-sama. Eh, bocil. Kamu gak ikut ya. Bukannya kamu bocil juga. Kami gak mau ikut ini. Lucu sekali perlombaannya. Ayo, Mio. Kita ikut yang lain aja. Gak asik itu. Coba lihat. Oh, di sini lompat karung, Mio. Kayaknya ini asik. Kamu mau ikut gak? Kayaknya ini susah, Kak Uta. Coba aja, Mio. Kamu kan belum menang tadi. Baiklah, Kakak. Kalau gitu. Nah, aku kasih sorakan aja ya. Aku dukung kamu lewat sini. Ya, Kakak gak ikut ya. Ya, Kakak gak ikut. Tadi kan Kakak udah menang. Lomba makan kerupuk. Nah, sekarang Mio ambil hadiahnya ya. Jangan sampai kalah. Ayo semangat, Mio. Baiklah, Kakak. Aduh, ini pasti susah banget deh. Satu, dua, tiga. Ayo, siapa duluan, siapa menang. Ayo, semangat, Mio. Aku kasih semangat dari sini aja. Ya, Kakak. Mio kayaknya menang ini. Mereka ketinggalan. Wah, kiranya ini gak terlalu susah ya. Udah menang belum, Kak Uta? Ayo, Mio. Harus balik lagi. Oh, begitu. Ayo, lompat lagi. Aduh, satu, dua. Satu, dua. Cepat sampai deh. Aduh, udah keringatan ini. Hampir jatuh. Aduh. Yeay. Mio menang. Mio juara satu, Kak Uta. Yeay. Hore, hore, hore. Wah, Kak Uta lihat gak? Tadi Mio menang kan? Wah, berhasil, Mio. Kamu sungguh hebat. Ayo, kita pergi. Cari lomba yang lain lagi. Kita akan ambil juara satu dan juara dua di perlombaan ini. Wah, hebat, Kakak. Kakak, juara satu aja. Mio juara dua, gak apa-apa. Iya, Mio. Sejak kapan Mio bisa juara satu? Ayo, ayo. Kita ada mau lomba apa lagi ya? Oh, sepertinya tinggal satu perlombaan, Mio. Coba lihat. Ini lomba lari. Wow. Coba lihat, Mio. Ini pesertanya udah ada dua orang. Kita masuk lagi yuk. Iya, Kakak. Mio juga mau ikut, boleh kan? Boleh, Mio. Ayo, ayo. Hai, kalian ikut lomba lari juga ya? Iya. Kamu lagi ngapain? Putar-putar badan. Aku lagi pemanasan. Biar gak keselio nanti pinggangku. Kamu dengar, Kak Mio? Dia bilang, biar pinggangnya gak keselio. Udah kayak orang tua dia ya. Iya, Kak Iuta. Tunjuk sekali. Nah, ayo. Kita ambil posisi, Mio. Kita akan rebut juara satu dan juara dua. Ingatkan. Iya, Kak Iuta. Ayo, ayo. Nah, setelah hitungan ketiga, kita akan mulai lari ya. Baiklah, kalau gitu. Aku kan gak mau kalah juga. Satu, dua, tiga. Ayo lari. Yeay. Ini gampang sekali. Gak ada yang bisa mengalahkanku. Wah, Kak Iuta menang. Ih, bocah ini curang. Curang di mana? Aku kan cuma lari. Kalian yang larinya lambat. Ayo, Mio. Mio, mereka kalah tapi gak ngaku. Wah, ada keributan apa itu, Mio? Gak tahu, Kakak. Tiba-tiba ada yang teriak tadi. Oh, coba lihat. Ada makhluk apa itu? Gawat. Itu ada makhluk angsa ya? Paman. Paman kebuter. Ada kejadian apa di situ? Tadi ada angsa api, Mio. Dia menyemburkan api. Sekarang ke mana mereka? Itu di jalanan. Waduh, gawat. Kita dibakarnya, Mio. Aduh, gawat. Oh, ketabrak dia. Waduh. Acaranya malah jadi kacau gara-gara bangau ini. Eh, Kak Sakura. Si Mio di mana? Gak tahu, Yuta. Dia udah lari. Kakak, cepat lari. Itu bangaunya datang. Cepat lari, Kakak. Dia mengejar kita. Waduh, gawat. Ini gara-gara si bangau ini. Kita balas. Kita balas. Dia menghacaukan acara 17 Agustus. Hei. Jangan dimakan manusia itu. Bangau pemakan manusia dia rupanya. Aduh, gawat. Bangaunya terus menyemburkan api. Aduh. Ini kan orang yang tadi ikutin lompat karung sampai dibakarnya. Lu kasihan sekali. Harus dipanggil pemadam kebakaran ini. Ini bangaunya terus menyemburkan api. Lu bayar sekali ini. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Aduh. Bangaunya sungguh menyebalkan. Udah mengacaukan acara. Sekarang malah buat ribut lagi.